SPBU KUTAU Peristiwa kebakaran terjadi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Kutau Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manaka, Bupaten Bengkulu, Selatan Provinsi Bengkulu. Satu unit mobil pikap terbakar saat antre bahan bakar minyak di SPBU sekitar pukul 9.32 WIB, Selasa, 21 November 2023. Kebakaran pikap nyaris meludeskan seluruh unit mesin pengisian BBM. Saksi mata Erik Ashari, 36 tahun, mengatakan, sebelum terjadi kebakaran kendaraan tersebut melakukan antre untuk melakukan pengisian BBM jenis Pertalai. Yang kami tahu mobil tadi sedang ingin melakukan pengisian BBM. Mobil dalam posisi antre. Belum kalau mengisi BBM, ungkap Erik. Disambung Erik, pada saat mobil sedang antre tiba-tiba api keluar dari mobil pikap tersebut. Sehingga kendaraan yang antre kocar kacir menyelamatkan diri. Berkat kesigapan para warga yang sedang ikut antre untuk melakukan pengisian BBM. Kendaraan yang terbakar langsung didorong jauh dari mesin pengisian BBM. Memang sebelum terbakar api dengan tiba-tiba keluar dari badan mobil, jelas Erik. Api berhasil dipadamkan setelah 40 menit setelah terjadi kebakaran dengan menurunkan mobil damkar serta 20 orang satgas pemadam kebakaran Kabupaten Bengkulu Selatan. Untuk diketahui, hingga saat ini belum sama sekali diketahui siapa pemilik kendaraan tersebut. Namun, kendaraan tersebut bernopol BD 9109MZ. Sementara, kendaraan masih berada di lokasi kebakaran dan dipasang garis polisi oleh personel Polres Bengkulu Selatan. Tengok tunggu, apapun itu. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.